Hai halo kembali di Raka channel berikut ini cara mengaktifkan esi touch di HP realme c55 kalian bisa coba di HP HP realme seri yang berbeda Oke pertama silahkan cek dulu fitur bawaannya di bagian pengaturan biasanya terletak di bagian fitur khusus ya jadi disini ada bola bantu kalau enggak ketemu cari di pengaturan pencarian ketik saja bola Hai lakukan pencarian biasanya akan muncul bola bantuan pencet aja dan aktifkan kalau seandainya tidak ada fitur tersebut gunakan cara yang keberikutnya yaitu melalui Google Playstore dan kalau menggunakan aplikasi tambahan ini sangat mirip-mirip dengan iPhone ya ini beberapa hasil yang cocok Oke langsung saja saya akan coba masuk di sini lalu saya ketikkan asitif touch seperti ini silahkan cari yang paling banyak di download ya sebagai contoh saya akan mencoba yang ini Oke ada sampelnya di sini di install aja besar file-nya cuma 16 MB tidak terlalu besar tunggu aja sampai proses downloadnya selesai proses penginstal sudah selesai di close aja langsung buka dari sini atau dari halaman depan boleh Hai aplikasi aplikasi ini memuat iklan ya guys jadi akan ada ada iklannya dan saya akan coba matikan data WiFi nya ataupun data seluler nya supaya tidak muat iklannya Oke disini asitif tautnya di on kan untuk menampilkan di atas aplikasi lainnya diaktifkan kalau sudah kembali ini aja nah asitif tautnya di aktifkan dan nanti ada iklan Hai tunggu saja proses iklannya sampai selesai atau pencet close kalau ada tombol plus selanjutnya kalian bisa setting setting di sini ya kalau single tab apa mau buka menu apa atau gimana kemudian double tab mau pencet kembali atau kekuasaan seperti ini ya tinggal pilih-pilih saja atau aplikasi tertentu pilih aja lagi aplikasi kemudian press long kalau ditahan lama biasanya akan masuk kemana sebagai contoh ini lalu bisa custom menu sesuai dengan keinginan yang ini bisa kalian ubah dengan menu yang lainnya silakan sesuaikan oke kemudian color nya ini saya biarkan default semuanya saya biarkan default untuk tampilan ikonnya saya biarkan default semuanya saya biarkan default lalu disini ada more nanti tampilannya begini juga bisa dark mode dan lain sebagainya ini saya quit aja dan ubah pengaturan sistem disini pilih aktifkan saja pilih kembali kalian harus mengaktifkan atau izinkan menu-menu tadi ya kalau enggak diizinkan dia enggak akan berjalan jet seperti ini nah disini sudah berjalan Oke pemberitahuan begini oke nah ini diizinkan lagi sekali kalau muncul aksesibilitas seperti ini ini diaktifkan dan izinkan oke nah ini udah diizinkan tinggal kembali pilih tidak terima kasih dan ini dia pemberitahuan oke ini dia selanjutnya favorit begini belum diisi tinggal tambah-tambah aja ya misalnya aplikasi WhatsApp ya nih nah nanti akan ada di favorit WhatsApp ya oke oke ini bisa coba ditambahkan aja dulu harusnya muncul disini ya silahkan coba di tempat anda kalau perangkat begini oke volumenya bisa kalian atur nah ini diizinkan lagi ya oke ini akses jangan ganggu ntar dulu diaktifkan terlebih dahulu nah ini dia aktifkan izinkan oke di coba guys oke nah ini dia bisa kalian atur kecerahan juga bisa kalian atur ya terlalu cerah oke kemudian volume bisa kalian atur volume naik ya biar nada wifi center seperti ini izinkan pokoknya harus kalian izinkan ya kalau enggak diizinkan itu enggak akan bisa oke bukan senternya menyala kembali kalau mengunci dia akan mengunci HPnya nah menu-menunya ini bisa digeser ke manapun sesuai yang kalian inginkan oke nah begini tampilan depan itu homescreen nah gampang sekali guys silahkan dicoba biar enggak kelamaan videonya saya cukupkan sampai disini oke temen-temen silahkan dicoba kalau ada pertanyaan tanyakan di kolom komentar sampai ketemu di video selanjutnya tutorial lainnya atau buat tentang bola bantu cek disini ya saya sertakan di HP HP yang berbeda merek selain realme yang saya bahas ini coba cek disini tutorial tentang realme cek di deskripsi sampai ketemu di video berikutnya terima kasih ... freue susu ... ... selamat menikmati